Oke baik selamat siang rekan mahasiswa fisika batuan dan medium berpori hari ini kita kuliah tapi ini apa namanya ada situasi yang kurang menguntungkan buat kita semua hari ini saya dari Prodi ya hari ini saya lagi ada di Prodi harusnya saya mengajar ke sini itu karena di rumah itu sedang ada pemadaman bergilir eh taunya sekarang di fisika juga kena ini kebetulan saya pakai laptop baterainya masih ada jadi topik apa namanya perkuliahan kita hari ini mudah-mudahan tidak sampai ter apa itu namanya terbentur oleh eh habisnya baterai ya jadi kalau nanti baterainya situ habis ya berarti sudah selesailah ininya apa namanya perkuliahan kita juga jadi mohon maaf kalau misalnya ini tidak diinginkan kita hari ini akan melanjutkan kuliah kita tentang bagaimana aliran fluida itu bisa dipengaruhi dan juga mempengaruhi dari apa namanya penjalaran misal apa satu sorry saya saya keduluan kalau di pekan lalu kita udah lihat bahwa kalau misalnya kita punya dua fase fluida yang berbeda maka dia akan menghasilkan dua buah persamaan kontinuitas dua buah persamaan kecepatan laju alir dan eh satu buah persamaan saturasi nah tapi mohon diingat bahwa apa yang saya sim saya sampaikan kemarin itu itu adalah model yang paling sederhana karena kalau Anda misalnya melihat eh model yang lain misalnya yang kemarin itu kan saya tampilkan yang tadinya saya mau tunjukin di komputer di belakang tapi ternyata ini mati lampu jadinya ini apa namanya saya di rumah mati lampu di sini mati lampu jadi agak susah untuk menekaninya tapi kalau kita misalnya buka nih mudah-mudahan di sini ada ya apa namanya selai kuliahnya oh ada ya itu jadi kalau misalnya kita itu punya dua buah fluida yang berbeda maka kita akan punya itu tadi dua persamaan kontinuitas jadinya kita harus punya satu set persamaan di mana kita menyelesaikan tekanan tekanan fluida gitu ya ini kalau misalnya Anda lihat di layar persamaan kontinuitas itu adalah yang disebutkan di sini nah yang ini ya yang ini ini adalah persamaan kontinuitas di mana apa namanya divergensi dari ini saya perbesar divergensi dari apa namanya densitas dikali dengan kecepatan alir itu nanti akan sama dengan seberapa besar laju perubahan masa yang tersimpan di dalam medium dan dipengaruhi oleh apa ini namanya sumbernya jadi kalau misalnya ada sumber dari kanan atau keluaran dari kiri itu nanti akan menjadi ini apa namanya masukan ya atau keluaran untuk persoalan yang kita lihat dan harus diingat pula bahwa yang namanya U ya kecepatan alir itu merupakan sebuah percoba sebuah persamaan teoritis yang disampaikan oleh Darcy untuk satu jenis fluida saja jadi di Darcy tahun 1856 itu mendapatkan persamaan ini tuh hanya untuk kasus air yang mengalir di dalam itu apa namanya batuan pasir batuan berpasir atau tanah seperti itu nah kalau misalnya kita punya dua maka kita harus punya dua set U dan dua set persamaan kontinuitas dan juga persamaan saturasi ya nah tadi saya mau bilang bahwa di persamaan saturasi itu model yang paling sederhana itu adalah apa yang digunakan waktu kuliah yang lalu yaitu persamaan yang ini persamaannya itu bentuknya kayak gini ini saya buka presentasi kosong nah disini tadinya saya mau pakai ini apa namanya kalau nggak salah di kuliah yang lalu itu ada persamaan yang ada persamaan yang ini kayak gini bahwa S air ya ditambah S bukan air ini adalah sama dengan satu ya ini sama dengan satu ini adalah forum yang paling sederhana ya adalah formulasi yang paling sederhana karena kalau misalnya bapak eh bapak ibu tengah rekan misalnya melihat dari paper yang lain itu ada yang menggunakan ini ada yang menggunakan persamaan ini ya persamaan apa namanya persamaan kontinuitas namun di bagian sininya itu nanti diubah gitu ya di bagian ininya nanti diubah semikian rupa sehingga dia memenuhi faktor saturasi dan itu muncul di paper review dan mahar dika yang pekan lalu itu diperlihatkan ya jadi itu salah satu contohnya bagaimana operasi dari apa itu namanya hydraulic injection ya hydro injection atau water flooding nah itu untuk operasi water flooding waktu di kuliah yang lalu itu air diinjeksikan ke dalam reservoir itu dia mendesak fluida minyak yang ada di dalam sehingga bisa diproduksi dan lain sebagainya nah itu persamaan saturasinya menggunakan bukan persamaan yang ini ya bukan menggunakan persamaan yang ini kalau ini sangat sederhana ya ini sederhana ini sangat sederhana kalau buat orang perminyakan misalnya dia nanti akan membutuhkan persamaan seperti ini perubahan SW terhadap waktu ya itu adalah sama dengan sorry adalah sama dengan persamaan ini ya persamaan apa namanya kontinuitas ya persamaan kontinuitas di apa namanya yang sekarang memasukkan faktor ini memasukkan faktor saturasi seperti itu ini berarti nanti ada ininya ya seperti ini ya jadi nanti ada faktor yang seperti ini yang nanti digunakan untuk apa namanya melihat bagaimana apa itu namanya perubahan saturasi akibat itu tadi akibat misalnya operasi water flooding ataupun yang lainnya ya nah ke dan penggunaan dari apa namanya dua set persamaan dua set persamaan kontinuitas dan kecepatan itu juga dapat digunakan kalau misalnya kita ada studi tentang bagaimana apa namanya polutan yang bentuknya cair ya karena polutan yang bentuknya cair itu akan memiliki perbedaan fase ya dengan air yang sesungguhnya jadi antara air tanah dengan polutan yang bentuknya cair itu akan memiliki satu entah itu dia dari sisi apa itu namanya viskositasnya berbeda ataupun dari kemampuan dia mengalir di dalam porinya dari segi permialiditasnya mungkin juga bisa berbeda gitu ya bisa jadi dia bisa jadi juga dia bisa berbeda gitu ya dan juga kemarin sudah diperkenalkan bahwa di dalam pori pun itu ada fase dimana yang menempel pada apa itu batuan ya pada sisi padatannya dan juga ada yang tidak nah itu juga akan menjadi penting karena nanti dikaitkan dengan faktor persamaan tekanan kapiler ya persamaan tekanan kapiler kalau kemarin ini mohon maaf ininya saya nggak bisa pakai pad karena komputer yang pakai padnya ini lagi kondisi mati lampu ya jadi persamaan tekanan kapiler antara water dengan non-water itu kemarin didefinisikannya itu adalah seperti berikut ya 0 dan 1 gitu ya kalau misalnya ini SW nya lebih kecil daripada suatu ambang tertentu ya SW SW X gitu ya nah kalau ini misalnya SW nya itu di atas dari SW X nah ini nilainya dia 1 ya tekanan kapilernya tapi kalau di apa namanya teknik perminyakan maupun lingkungan dan lain sebagainya ini diantara 0 dan 1 itu ada transisi sehingga sebetulnya nanti akan didapatkan grafik seperti ini misalnya ini sebagai ilustrasi saja ini SW SW nya ini ada grafik SW nah ini adalah tekanan kapilernya ya misalnya tekanan kapilernya ini nilai 1 adalah yang ini nah nanti dia fungsinya seperti ini ini misalnya dia nanti fungsinya bisa jadi juga seperti ini jadi satu untuk yang ini nah ini kayak gini sorry Allah yang bagus nah gitu ya jadi dia punya kelengkungan tertentu nah ini ini biasanya kalau di teknik perminyakan itu ada nilai kritis bawah sama nilai kritis atas ya ada nilai kritis bawah dan nilai kritis atas sedangkan di tengah-tengah itu dia punya fungsi sendiri yang menentukan bagaimana perilaku dari tekanan kapilernya yaitu tekanan kapilernya itu adalah tekanan yang membedakan antara tekanan air dengan yang non-air gitu ya karena tentu saja beda ingat kalau misalnya di fisika dasar kita punya persamaan ini kalau di fisika dasar kita itu punya tekanan hidrostatis tekanan hidrostatis itu adalah sama dengan rho dikalikan dengan G dikalikan dengan H nah H atau ketinggian muka air yang dimiliki sama fluida baik itu non-water atau water itu bisa jadi sama ya H nya bisa jadi sama G nya pun sama gitu ya karena konstanta gravitasi oke ini apa namanya lampu sudah menyala kita nyalain lagi mudah-mudahan tidak ada apa-apa lagi nah sehingga dengan demikian kalau misalnya kita punya dua jenis fluida maka kita akan punya dua jenis tekanan itu dari ininya dari faktor rho nya ya misalnya kalau kita punya H nya itu kalau kita punya H nya itu adalah sama dengan 100 meter 100 meter G nya anggaplah kita itu 10 ya ya sebetulnya 9,8 ya tapi kita ambil ini saja meter per detik kuadrat nah kalau misalnya rho air rho air itu adalah 1000 kilogram per meter kubik kilogram per meter kubik nah kalau misalnya yang non-water itu bisa mencapai misalnya 1100 nah maka nanti beda tekanannya antara ini ya P apa namanya P W kalau dia water ini adalah sama dengan rho water dikali G dikali kan ketinggian dan P non-water ini lumayan signifikan lumayan signifikan antara yang non-water dengan water ininya nanti akan lumayan signifikan sorry ini agak susah juga ya ngegambar pakai ini ini non-water dikali kan G dikali kan dengan H nah ini akan ya ada faktor ininya ya ini misalnya 100 kali 10 udah 1000 1000 kali ini jadi 1 juta nah ini ada faktor 100 ribu 100 ribu pascal yang nanti akan mempengaruhi antara beda yang mempengaruhi antara ini apa namanya apa itu namanya yang non-water sama water nah artinya di dalam ini ya di dalam fluida ya di dalam rongga apa itu namanya batuannya itu sendiri ya ingat kita kalau ngomongin tentang apa itu namanya aliran fluida kita harus ingat bahwa batuan itu bahwa aliran di dalam batuan itu dia di dalam spori-porinya gitu ya nah kalau misalnya ada beda tekanan yang sangat signifikan antara non-water dengan water maka ada yang lebih dominan gitu ya akan ada yang lebih dominan nah perbedaan antara water dan non-water di bidang batasnya itu dikendalikan sama yang namanya tekanan kapiler ya nah kalau misalnya ini kalau misalnya apa namanya kalau misalnya tekanan kapilernya itu satu artinya dalam aliran itu dia mengalir bareng gitu ya kalau misalnya jadi kalau misalnya tadi saya punya grafik yang seperti ini ya punya grafik yang seperti ini maka kalau misalnya saya punya suatu-satu rasa tertentu maka PW ya water tekanan air dengan tekanan yang non-air itu nanti akan bisa menyebabkan air dan non-air itu mengalir bersamaan gitu ya bisa mengalir bersamaan tapi kalau misalnya nol artinya ada salah satu yang lebih dominan gitu ya ada salah satu yang lebih dominan sehingga yang bagian yang air itu jadi lebih ini yang bagian yang apa namanya yang air itu menjadi lebih apa namanya diam gitu ya relatif diam dibandingkan dengan yang waternya gitu ya karena dari segi dari segi densitas ini saja bisa dilihat bahwa apa itu namanya kerapatan massa dari yang non-water ini lebih besar maka dia lebih apa namanya lebih lebih bisa mengalir daripada si air nah kalau misalnya densitasnya itu lebih kurang dari air maka kebalikannya jadi yang densitasnya lebih rendah akan lebih cepat atau lebih gampang mengalir di dalam pori itu tadi ya makanya inilah peranan dari tekanan kapiler itu adalah demikian untuk mengatur di dalam ruang yang sempit ini itu mana yang mendominan alirannya yang airnya atau yang non-airnya seperti itu makanya ini digunakan di itu apa namanya di studi tentang perminyakan atau tentang polutan karena kadang-kadang yang namanya polutan cair itu ada yang kental ada yang encer bahkan yang encer pun ada yang densitasnya mirip-mirip dengan apa itu namanya dengan air dan ada yang lebih denser ada yang lebih berat atau lebih ringan ada juga yang seperti itu ada fluid apa namanya fluid cair tapi dia densitasnya lebih kecil makanya kalau di dunia apa itu namanya di dunia teknik lingkungan polutan itu ada yang namanya NAPL 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 itu adalah non-acuous atau saya kalau kayak gini ditulis aja kali ya bentar nah kalau kayak gini sih kayaknya pakai textbox kalau di dunia ini ada NAPL ini artinya singkatan dari non-aqueous face liquid kemudian jadi ini adalah polutan yang apa namanya tidak tidak apa namanya adalah polutan cair ya ya lucut dia itu bentuknya liquid jadi bentuknya itu cair tapi dia tidak tidak mirip dengan air gitu ya mungkin karena dari komposisi kimianya atau dari apa namanya apa itu namanya penyusunnya dan lain sebagainya atau bahkan dia itu adalah campuran dan lain sebagainya jadi kalau misalnya air itu adalah H2O maka non-aqueous face liquid itu adalah larutan larutan atau cairan yang apa namanya bukan H2O gitu ya yang bukan H2O jadi dia bisa jadi misalnya apa namanya natrium dengan H2O gitu ya atau misalnya garam tertentu larutan galam tertentu dengan H2O atau misalnya minyak apa namanya minyak gitu ya dengan yang apa ya yang dia itu apa namanya fluidat tapi dia bukan bukan H2O gitu ya seperti itu nah kemudian dari NAPL dan dari NAPL ini biasanya ada dua ya satu lagi yang terbagi menjadi dua gitu ya maksudnya terbagi menjadi dua itu itu nah ini saya pakai textbox lagi coba design sisipkan ya nah ini kotak text nah ini ada yang namanya DNAPL ya ini dense ya dense NAPL jadi larutan ini ya larutan non air tapi dia densitasnya lebih besar ya daripada air nah satu lagi adalah LNAPL sorry satu lagi satu lagi adalah LNAPL kalau ini low density NAPL ya nah inilah dua jenis fluida yang nanti akan menjadi polutan ya di dalam tanah misalnya atau di dalam aktiver atau di dalam apa namanya permukaan di bawah bumi itu nanti kalau yang bentuknya cair dia itu adalah seperti ini ya entah itu dia berbentuk NAPL atau DNAPL bahkan kalau orang teknik industri dia punya beberapa istilah lagi ya untuk menyebutkan jenis-jenis polutan ini nah yang paling susah ya yang paling susah itu adalah kalau misalnya jenis polutannya itu itu sendiri apa namanya memang dia NAPL tapi dia punya density dan viskositas yang mirip dengan air nah itu akan susah ya itu akan susah karena yang namanya dengan demikian maka ya kalau dari persamaan ini aja ya dari persamaan Darsi maupun dari persamaan kontinuitasnya saja terutama dari persamaan Darsi-nya aja kalau misalnya si polutannya itu ternyata punya nilai viskositas dan permeabilitas dan densitas satu lagi yang mirip-mirip dengan air nah itu dia larut bersama mengalir bersama dan itu artinya si tekanan kapilernya itu hampir menuju satu sehingga dia akan larut bareng akan larut bareng nah itu kalau misalnya larutan atau polutan tersebut adalah yang berbahaya tapi dia punya eta kekentalan dan juga densitas yang mirip ya dia jadi larut bareng nah itu yang agak berbahaya dan agak susah seperti itu nah itu kalau misalnya ingin dideteksi dengan metode geofisika maka harus ditemukan yang tepat kalau misalnya dia itu resistif gitu ya dengan adanya si fluida yang densitasnya mirip itu ternyata mengakibatkan nilai resistifitas misalnya naik atau turun nah oke kita punya tools untuk mendeteksinya tapi kalau misalnya itu dia tidak menghasilkan muatan atau kemudian misalnya dia itu apa namanya kalau dari sisi geomekaniknya sendiri ya dari tekanan hidrostatifnya itu memang agak susah untuk disirikan dan lain sebagainya kalau misalnya dia tidak punya resistifitas tertentu yang khas maka dia juga tidak bisa dideteksi dengan metode geolistrik mungkin satu-satunya cara adalah dia harus diambil di lab diambil sampelnya di lab kemudian nanti diteliti ininya apa namanya kandungan komposisi kimianya seperti itu nah itu baru ketawahnya itu disitu nah kalau misalnya nah sekarang itu kita sudah tahu bagaimana kalau misalnya kita punya polutan atau punya kondisi di mana di bawah permukaan itu terdiri dari dua buah fase fluida gitu ya water non-water misalnya atau polutan non-polutan nah di yang ketiga itu adalah kalau misalnya kita punya apa itu namanya kalau misalnya kita itu punya nah ini transport polutan di air tanah yang polutannya itu misalnya berupa padakan atau serbuk atau ya inilah apa namanya garam-garam gitu ya seperti itu nah maka dengan demikian maka si garamnya itu nanti akan juga melewati atau bahkan dibawa gitu ya diangkut sama si airnya itu gitu ya kalau misalnya kita apa namanya kalau di TPA gitu ya kalau di tempat pembungan air sampah kemudian merembeslah itu yang namanya air lindi atau lisit nah merembesnya lisit atau air lindi itu kan karena ada pengaruh hujan ya jadi kita balik lagi ke siklus hidrologi ya kita balik lagi ke siklus hidrologi yang ini ya ini misalnya ada hujan ya yang membahasahi ini membahasahi suatu lereng dan misalnya di lereng tersebut itu ada TPA ada tempat pembuangan air sampah maka partikulat partikulat kecil ya yang bentuknya itu mulai dari nano sampai ukuran milimeter itu bisa merembes ke dalam tanah ya tapi artinya dia bisa kalau secara kimiawi kadang-kadang dia bisa juga disebut sebagai larut terlarut jadinya dia tercampur di dalam fluida tapi kalau larut mungkin definisinya agak salah karena itu tadi harus ada itu apa namanya harus ada kayak misalnya apa itu NACL dengan H2O maka menjadi NAOH begitu ya nah kalau ini itu enggak jadi si padatannya itu masih berupa padatan tapi dia ikut bersama air masuk ke dalam pori nah dengan demikian maka kita tidak bisa menggunakan persamaan yang sebelumnya karena kalau yang sebelumnya itu adalah khusus polutannya itu adalah jenis polutan cair maka kalau disini adalah jenis polutannya itu adalah polutan yang bentuknya garam atau padatan itu sendiri tapi ingat padatannya ini asumsinya adalah lebih kecil ukurannya daripada medium dari pori itu sendiri dan juga lebih kecil dari porinya jadi bisa dilihat di ilustrasi ini yang apa ini yang bintik-bintik kecil ini adalah si polutan garamnya itu sendiri atau polutan dari material padatnya itu sendiri selain ukurannya itu relatif lebih kecil daripada matriks batuan dia juga relatif lebih kecil daripada pori makanya dia bisa terbawa sama air kalau misalnya ukurannya itu lebih besar daripada pori ya dia menghambat jadi si porinya itu tersumbat seperti itu jadi dia justru jadi penyumbat daripada si itu tadi penyumbat daripada laju aliran air dan kalau misalnya dia ukurannya itu lebih besar dari matriks ya dari awal juga dia nggak akan bisa masuk ke dalam pori nah itu nah itu seperti itu jadi ini asumsinya adalah ada polutan masuk dari atas nah ini ilustrasinya bisa dilihat disini disini ada disposal pond misalnya ada sebuah TPA atau sebuah tempat pembuangan akhir atau sebuah tempat pembuangan sampah yang tidak didesain dengan baik sehingga masuk air rindy nah jadi si partikulat-partikulatnya itu turun ke bawah karena juga dibawa sama air hujan kemudian dia bertemu sama aliran air yang berasal dari ini berasal dari sistem hidrologi atau sistem apa namanya permukaan air tanah yang ada disitu karena misalnya air permukaan tanah disitu itu dibawa misalnya dari gunung menuju ke lembah gitu ya kemudian di tengah-tengahnya situ ada TPA nah rembesan yang dari TPA itu ke bawah sedangkan yang laju aliran air dari archivernya itu menyamping nah makanya nanti akan muncul yang namanya proses difusi dan juga dispersi dari ini difusi dan dispersi dari si partikelnya itu nah jadi yang apa namanya yang agak berbeda disini adalah si partikul partikul saya mau ngomong partikel dan partikulat sebetulnya partikulat itu adalah partikel yang lebih jadi ada partikel dan juga ada yang menyusun dari partikel sebut-sebut sebagai partikulat nah jadi partikulat-partikulat itu bisa transfer atau bisa berpindah atau mengalir di dalam batuan perpori itu ada dua kalau misalnya dia itu dipengaruhi sama aliran air jadi dia terbawa terflush sama yang namanya aliran air tanah yang ada di dalam itu maka prosesnya adalah dispersi dan proses dispersi ini biasanya itu akan membuat suatu polutan yang bentuknya titik itu nanti akan menyebar menyebar mengembang seperti itu sedangkan kalau difusi itu artinya pergerakan dari si material padat atau polutan padat yang ada di dalam pori itu akan bergerak sesuai dengan perbedaan konsentrasi perbedaan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah jadi tanpa bantuan air yang memflush polutan tersebut dia sendiri juga sudah bisa menyebar akibat difusi yang terjadi antara konsentrasi partikulat padat dengan yang konsentrasinya rendah jadi itu ada dua hal nah ini contohnya kalau dispersi itu ada seperti ini jadi misalnya kalau ada air rindi masuk ke dalam akiver atau ke dalam permukaan tanah dia sumbernya itu sumber titik nah tapi karena ada apa itu namanya bantuan ada bantuan pencucian ada bantuan apa yang namanya semprotan dari sini dari kiri ke kanan maka yang tadinya bentuknya seperti ini jadi nyebar dia menjalar bukan menjalar sorry dia mengalir ke kanan gitu ya dia mengalir ke kanan tapi juga bentuknya itu jadi membesar seperti itu nah itu kalau yang yang kita sering sebut dia itu sebagai continuous point source of pollution jadi kalau misalnya point source-nya ini seperti ini konsentrasinya ini sangat besar dan lain sebagainya maka ini akan menjadi satu titik vokal sedangkan si apa partikel-partikel kecilnya itu nanti akan menyebar mengikuti pola yang seperti ini tapi ada juga yang agak lebih mudah untuk dibersihkan itu kalau misalnya dia tidak remain dia misalnya ketika masuk ke aquifer seperti ini kemudian dia di flash atau dicuci oleh fluida yang ada mengalir di aquifer tersebut dia malah juga ikut bahkan dia berpindah seperti itu jadi ada juga yang seperti yang di bagian B ini kalau yang di bagian B jadi ada juga padatan polutan polutan padatan yang juga apa itu namanya ada juga yang polutannya itu justru ikut mengalir membesar membesar artinya dia juga ada dispersi tapi dia juga pindah dari satu posisi ke posisi yang lain sering berjalannya waktu tadinya dia disini kemudian pindah kesini kesini nah ini lebih baik sebetulnya dibandingkan yang ini kalau yang ini dia ada terus si sumbernya ini ada terus disini tapi dia ininya seperti ini partikulatnya itu menyebar seperti itu nah ini kalau bahaya kalau konsentrasi ininya itu besar kalau disini konsentrasi dari si polutan padatnya itu cukup besar atau misalnya dia adalah sumber yang kontinu terus-terusan ada maka dia akan menjadi sumber yang relatif kekal dan bisa menjadi sumber titik yang menghasilkan pola seperti ini tapi kalau misalnya dia itu polutannya hanya sesekali saja maka dia bisa terflushing seperti ini nah ini contohnya percobaan yang pernah kami lakukan ini kalau misalnya fisika bisa bikin kayak gini model-model kayak gini atau untuk materi ajar gitu ya untuk RBL mengajarkan kepada mahasiswa atau siswa SMA terkait dengan ini aliran air yang ada di dalam tanah ini bagus nih untuk sebagai diorama nah ini ada kita punya model archiver bawah permukaan ada ini apa namanya lapisan pasir ada pasir gravel ada pasir ini apa namanya kalau yang peralihan antara sand dengan yang lebih rapat itu saya lupa apa namanya kemudian ada sisipan seperti ini kemudian ini yang hitam ini adalah clay clay atau lapisan batuan yang ukuran partikelnya itu di bawah sekian sentimeter sekian milimeter atau bahkan sampai mikrometer dan di bawah ini adalah misalnya bedrock di asumsikan ini adalah sebuah bedrock tapi ini saat membentuk diorama ini ini tuh masih menggunakan pasir yang ukuran ininya beda-beda nah ini misalnya kita terapkan ini adalah muka air tanah bagian atas ini bagian bawahnya disini jadi menyerupai ini menyerupai lereng menyerupai hulu dan hilir dari proses yang ini jadi ini ketinggiannya disini tinggi disini tinggi yang ini muka air tanahnya rendah jadi seperti mengalirnya air dari apa itu namanya hulu ke hilir jadi ada perbedaan atau ada apa itu namanya perbedaan muka air tanah ada ada perbedaan muka air tanah dimana ini hanya tinggi ini hanya rendah makanya nanti ada pressure sehingga dia mengalir dari dari hulu ke hilir seperti itu nah diterapkanlah muka air tanah seperti itu kemudian kita berikan polutan kita berikan polutan seperti ini ini adalah larutan tinta ini adalah larutan tinta makanan larutan tinta makanan yang biasanya dia dibuat dari apa namanya bahan-bahan organik tertentu jadi itu jadi yang apa namanya air lindi yang yang kita dapatkan misalnya di tempat pembuangan sampah itu tuh sebetulnya adalah hasil pencampuran antara material padat dengan air dari hujan gitu ya material padat dengan air dari hujan jadi bisa dimodelkan menjadi seperti ini atau kita juga bisa menggunakan misalnya air garam itu juga merupakan salah satu contoh transport polutan padat yang ada di dalam tanah nah ini bisa dilihat ini sumber titik 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 tapi lihat ada beda pola dispersi dan lain sebagainya yang dihasilkan dari sumur-sumur ini jadi ini lubang-lubang ini ini dianggap sebagai sumur tempat dimana polutan itu misalnya masuk dan lain sebagainya ini bisa dilihat bahwa ada apa namanya apa namanya pola dispersi yang terbentuk dari 1, 2, 3, 4 4 jenis polutan ini itu beda-beda dibedakan dari ininya apa namanya dari seberapa besar dia dapat pengaruh dari air yang mengalir dari top ke bawah ini kemudian jenis ininya jenis lapisan batuan dimana dia itu berada juga beda-beda karena batuan itu menghasilkan permeabilitas dari itunya dari luas permukaan dari porinya jadi kalau misalnya permeabilitasnya tinggi dan dia itu ada flashing dari kiri ke kanan maka dispersinya itu akan mudah sekali dispersinya itu akan menyebar dengan mudah sekali beda kalau misalnya dia itu tidak dipengaruhi yang kuning ini contohnya misalnya yang kuning ini dia itu ada sebuah kolam yang tercemar tapi dia apa namanya flashing dari airnya itu kurang makanya ini proses difusi yang lebih dominan di sini nah kalau yang ini dia dispersi karena dia ada laju air dari kiri ke kanan ini kemudian nanti bisa nah ini sampai nanti dia tertampung di sini ini adalah alirannya dari sini ini adalah di bagian hilirnya di muaranya seperti itu nah maka tadi kalau misalnya di polutan fluida kita memodelkan persamaan kontinuitas dan kapilaritas dan kecepatan serta saturasi maka kalau di polutan padat kita nanti menggunakan persamaan fix yang menjadi rumus dasar dari difusi fluida dan persamaan dispersi oke kita indikkan dulu nah ini adalah persamaan fix yaitu yang suatu persamaan yang mengendalikan transport apa ini transport molekul transport molekul pada suatu membran akibat perbedaan konsentrasi nah ini persamaan fix ini adalah jumlah flux jumlah molekul ini dalam satuan mol per meter persegi second B ini adalah konstanta atau koefisien difusi fix dan ini adalah gradient konsentrasi gradient konsentrasi atau perbedaan konsentrasi nah pada medium berpori persamaan fix termodifikasi kalau ini persamaan fix kalau dilihat dari membran biasa teman-teman kita di biofisika kemudian di fisika material elektronik dan lain sebagainya itu melihat ini dari perspektif mereka dari misalnya dari substrat film tipis dari larutan kimia dan lain sebagainya tapi karena kita ini di fisika batuan maka lihat porositas muncul disini porositas muncul disini yang menandakan bahwa laju atau flux dari perbedaan konsentrasi ini dikendalikan oleh faktor porositas yaitu volume pori terhadap volume total dari medium berpori tersebut sehingga kalau misalnya kita ingin mendapatkan persamaan difusi saja jadi kalau kita misalnya mau menjelaskan bagaimana proses yang ada di atas ini proses yang ada yang cairan yang kuning ini berdifusi maka ini apa namanya prosesnya itu bisa dijelaskan menggunakan persamaan kontinuitas difusi menggunakan persamaan kontinuitas dari difusi molekul dimana nanti kita lakukan divergensi dari J J nya itu adalah yang ini kemudian kita hitung berapa konsentrasi molekul yang tersimpan jadi sama dengan yang air itu juga jadi prosesnya itu kita hitung berapa air yang mengalir dari kanan ke kiri atau dari depan ke belakang atau dari atas ke bawah kemudian hitung berapa apa itu namanya fluida atau dalam hal ini padatan atau konsentrasi molekul yang terhambat di dalam pori-pori batuan tersebut nanti kemudian ditambah QS QS itu adalah faktor sumber atau sumber dari molekul sumber molekul ini jelas secara fisis dia bentuknya ini nah ini adalah faktor sumbernya seperti ini jadi di titik di mana dia itu muncul itu bisa dianggap sebagai titik sumber sedangkan persamaan yang ini yang divergensi dari J maupun yang ini ini berlaku untuk seluruh medium berlaku untuk seluruh medium itu berlaku apa namanya kekekalan masa jadi konsentrasi molekul yang masuk sama dengan yang keluar ditambah dengan faktor seberapa konsentrasi molekul yang tersimpan yaitu faktor turunan terhadap waktu yang sekali itu tapi QS sumbernya itu adalah titik ini titik ini adalah sumbernya atau misalnya ada suatu titik di mana dia disedot misalnya itu menjadi faktor sink seperti itu nah ini nanti akan kita dapatkan koefisi kalau ini misalnya persamaan ini kita bongkar kalau nanti persamaan ini kita bongkar artinya kalau kita masukkan persamaan ini ke sini nanti kita akan dapatkan koefisien difusi molekul kita nanti akan dapatkan persamaan difusi molekul nah kalau tadi itu adalah difusi difusi molekul akibat perbedaan konsentrasi kalau misalnya dia di flushing sama air nah ini yang disebut sebagai persamaan dispersi molekul jadi komponen yang ini ini menyatakan sebagai term difusi molekul yang tadi kita dapatkan dari persamaan fix yang ini nah ini laju flux transportnya ini ditambah sama faktor adveksi molekul yaitu seberapa besar dia itu konsentrasinya diganggu atau dibawa sama U nah ingat U itu apa U itu adalah persamaan laju aliran air yang ini dari persamaan Darsi dari yang ini dari yang ini ini ada air mengalir dari ketinggian dari hulu ke hilir dari puncak gunung ke muara dekat laut nah kemudian aliran ini apa namanya perbedaan ketinggian ini menyebabkan perbedaan tekanan dari P sama dengan rogh kemudian karena perbedaan tekanan itu menghasilkan aliran air U ini nanti mempengaruhi konsentrasi dari polutan mempengaruhi konsentrasi dari polutan ini adalah yang disebut sebagai term adveksi ini yang disebut sebagai term adveksi sehingga kalau misalnya kita masukkan J yang baru ini ke dalam persamaan difusi molekul ke dalam persamaan difusi molekul maka nanti akan didapatkan persamaan dispersi jadi ini adalah term adveksi yaitu term dimana konsentrasi itu diganggu keberadaannya oleh U oleh laju air dan kalau misalnya kita masukkan ini ke persamaan kontinuitas molekul yang ini maka nanti akan kita dapatkan persamaan baru yang bentuknya kayak gini disebut sebagai persamaan dispersi molekul bisa dilihat disini dengan adanya U disini ada tambahan faktor yaitu faktor dispersi ini inilah yang nanti akan mengendalikan kenapa kalau yang dispersi itu dia bentuknya kayak gini yang bentuknya kayak gini runutannya dari sini dispersi bentuknya kayak gini sedangkan kalau yang difusi molekul kalau yang difusinya molekul yang ini benar-benar dia itu di-derive di-derive itu dari perbedaan konsentrasinya kayak gini konsentrasinya tinggi ini masuk ke konsentrasi yang lebih rendah seperti itu oh ini ada persamaannya ternyata oke ini semarin yang kita bicarakan dimana itu yang kita bicarakan di kuliah yang lalu ternyata di sini ada ini untuk apa namanya laju aliran non-water yang ini water ini dari philosophy nah ini kalau misalnya apa ini namanya persamaan tekanan kapiler yang saya sebutkan itu kalau di fisika dia itu 0 1 tapi kalau di teknik perminyakan dia itu ada 0 sampai sekian pascal sampai sekian pascal mereka biasanya menggunakan PSI dan lain sebagainya nah ini ada persamaannya nah ini mengendalikan bagaimana kaitan antara perbedaan tekanan antara lapisan air dengan yang non-air nah ternyata itu juga apa namanya kandungan dari saturasi air dan non-air itu juga bisa mengendalikan dari faktor permeabilitas jadi sekalipun si batuannya itu sendiri sudah menyediakan pori dimana dia itu menjadi jalur atau jalan to dari fluidanya tersebut namun kemampuan dia itu untuk mengalirnya itu dipengaruhi oleh konsentrasi semakin besar bukan konsentrasi tapi saturasi semakin besar saturasinya maka dia akan lebih dominan mengalir di dalam pori itu makanya kemarin ada contoh yang seperti ini di dalam ini ada contoh ada reservoir minyak di dalamnya ini ada porositas yang bervariasi dan juga permeabilitas yang seperti ini kemudian dia di isi sama minyak sampai 75% minyak 25% air kemudian dilakukan water flooding atau pencucian menggunakan air makanya nanti konsentrasi sorry bukan konsentrasi saturasi dari oilnya itu turun sedangkan saturasi dari airnya itu naik makanya dia didapatkan image atau citra yang seperti ini cerita tambahan saja aktivitas manusia pada bumi itu kan nanti akan mempengaruhi sehingga yang namanya alam yang tadinya konsentrasi dan saturasi air dan non-airnya itu tetap jadi berubah karena misalnya ya itu tadi ada TPA ada pembangunan ada apa dan lain sebagainya oke nah itu sampai di situ nah apa namanya nah ini kalau sifat kelistrikan kayaknya terlalu jauh itu hanya contoh saja hanya contoh saja karena nanti pada dasarnya kalau kalau disini itu maksudnya adalah ini tadi yang PR yang kemarin itu bahwa kalau misalnya saturasi air atau saturasi non-air di bawah permukaan bumi itu berubah maka nilai resistivitas nilai kecepatan gelombang seismik dan lain sebagainya itu juga nanti akan berubah sehingga nanti yang terukur adalah mencerminkan apa yang terukur pada saat itu saat saturasinya itu sudah berubah ya maka nanti resistivitasnya pun nanti bisa berubah seperti itu kayak misalnya gini ada mengukur geolistrik di satu daerah di musim hujan sama di musim kemarau pasti beda nilai resistivitasnya karena pada musim kemarau kandungan fluida air itu relatif jauh lebih kecil dibandingkan saat kemarau oleh karena itu nanti nilai rohnya atau resistivitas atau konduktivitas listriknya itu juga bisa berubah padahal di tempat yang sama kondisi hidrologinya sorry kondisi hidrologinya berubah tapi dia di lokasi yang sama dengan orientasi pengukuran yang sama dan lain sebagainya nah ini hanya materi tambahan saja nah jadi itu apa namanya coba saya lihat dulu di agenda oh ya satu lagi adalah kalau tadi saya sebutkan bahwa laju aliran air tanah itu bisa menyebabkan konsentrasi dari suatu padatan itu berubah tapi yang namanya air pun sebetulnya bisa dipengaruhi oh ya ini mohon maaf untuk yang versi ini karena dari laptop ini belum direvisi jadi ini tanggal 28 April ini harusnya nanti ada UTS bagian saya sedangkan hari ini 21 April saya menyampaikan permodelan aliran fluida dalam pengaruh thermal dan juga penyebaran polutan oke kita istirahat dulu kita ketemu lagi jam 14.20 untuk melihat ini untuk melihat materi selanjutnya yang terkait dengan thermal sama kalau ada waktu kita lihat programnya sama nanti ada PR nanti ada PR terkait ini apa namanya terkait simulasi beda hingga simulasi beda hingga kita istirahat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati